. Bupati Pindrang Irwan Hamid, kembali melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SLTP yang beberapa waktu lalu telah memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka, Kamis, 27 Agustus 2020. Dalam kunjungannya, Bupati Irwan tak henti mengingatkan kepada tenaga pengajar dan para siswa untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan pembatasan jarak dalam melakukan semua kegiatan di lingkungan sekolah. Bupati Irwan melanjutkan, Pemberlakuan protokol kesehatan ini diharapkan menjadi suatu kebiasaan agar para siswa dan tenaga pengajar memberikan peran dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Pindrang. Selain itu, Bupati Irwan juga menegaskan agar pihak sekolah menyediakan sarana cuci tangan agar para siswa membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum kembali berinteraksi, baik dengan teman-temannya, maupun dengan tenaga pengajar. Seperti diketahui, Kabupaten Pindrang telah memberlakukan kelonggaran untuk pelaksanaan belajar-mengajar. Saat ini, untuk tingkatan SD dan SLTP kegiatan belajar-mengajar dilakukan dengan sistem tatap muka namun dengan jumlah siswa dan jam pelajaran yang dibatasi agar protokol kesehatan dengan menjaga jarak tetap dapat dilakukan. Selain itu, orang tua wali dari siswa wajib membuat surat pernyataan kesediaan menyekolahkan anaknya dengan sistem tatap muka namun dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!